Untuk memeriakan hari jadinya ke 41 tahun, SMA Negeri 6 Palembang menggelar syukuran dan perlombaan antarsiswa. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel mengapresiasi prestasi dan pencapaian SMA Negeri 6 sebagai sekolah terbaik. SMA Negeri 6 Palembang Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel Riza Faleti yang hadir langsung dalam acara itu mengatakan, peringatan hud SMA Negeri 6 Palembang ke 41 merupakan acara spektakuler dan sebagai bentuk kerasa bangganya, memberikan apresiasi kepada seluruh keluarga besar SMA Negeri 6 yang telah melaksanakan kegiatan kuning. Ulang tahun SMA Negeri 6 Palembang yang ke 41 berserta dirangkaikan dengan kegiatan-kegiatan olahraga dan diikuti semua siswa-siswi SMA dan SMK yang ada di Kota Pulembang, mungkin juga ada dari luar Palembang. Mineral Cup yang dilaksanakan oleh warga besar SMA Negeri 6 Palembang secara resmi saya nyatakan dibuka. Tak lupa, Kadis Dik juga mengucapkan selamat ulang tahun SMA Negeri 6 ke 41 tahun. Dia berharap SMA Negeri 6 bisa sukses selalu mempertahankan prestasi yang membanggakan nama baik Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, Kepala Sekolah Negeri 6 Palembang Fir Azwar mengatakan, di usia ke 41 tahun SMA Negeri 6 Palembang sukses dan berprestasi hingga saat ini berkat dukungan semua pihak. SMA Negeri 6 adalah SMA yang telah meraih prestasi sebagai sekolah sehat nasional, berwawasan lingkungan. Kemudian, SMA Negeri 6 Sekolah Adiwiyata Nasional. SMA Negeri 6 Sekolah Rama Anak Nasional. SMA Negeri 6 Sekolah Penyelenggara Kegiatan Intak No. 2 Se-Indonesia. Kemudian, menurut LTMPT, SMA Negeri 6 secara akademik berada pada lima besar sekolah top di kota Palembang. Tahun ini, siswa yang lulus perguruan tinggi negeri di Indonesia dan sekolah kedinasan sekitar 95 persen. SMA Negeri 6 Palembang juga mengalokasikan kuota bagi siswa tidak mampu untuk digratiskan, khususnya jalur afirmasi. Siswa ini sama sekali tidak dipungut biaya sesuai kesepakatan pihak sekolah dan komite. Berbagai program telah disiapkan dalam meningkatkan kualitas dan mutu SMA Negeri 6 Palembang. Diharapkan nantinya, orang tua anak-anak selain cerdas ilmu akademik juga memiliki akhlak yang baik. Jadi, untuk tahun ini, kebetulan Siksterian ini berbarengan dengan kegiatan Mineral Cup. Jadi, Siksterian itu sendiri adalah orang tua 19, kemudian mengalakannya kegiatan gabungan yang menyebut gabungkan tiga kecerdasan, emosional, spiritual, dan intelektual. Dalam kegiatan Siksterian, itu memang khusus untuk warga 19 melibatkan alumni. Nah, kemarin kita bisa mengadakan ajang event lomba untuk semua sekolah yang ada di Sumatera Selatan. Nah, event lomba ini itu tadi yang menggabungkan budaya kecerdasan. Jadi, ada kegiatan lomba cerdas remat atau LCC, kemudian kegiatan seni, ada tari, ada nasyid, ada hadro, Kemudian, ada kegiatan storytelling, jadi itu romba lemah untuk kuali luar. Jadi, kegiatan-kegiatan ini kita sudah laksanakan dua hari, dan kemarin sudah kita dapatkan pemenangnya dan sudah diumumkan. Nah, hari ini kita jalan santai untuk melibatkan warga ASEAN. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim PBTV mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.